Spoiler Perfect World Episode 121 Meninggalkan Pulau Iblis Xiao menyebarkan rumor tentang clan Qin yang ingin menghabisi kakeknya, Shizong Tian. Selain rumor tentang kakeknya, perbicaraan lainnya adalah tentang alam rahasia Yuan Tian. Clan Qin mengadakan acara pertemuan skala kecil untuk para jenius. Hal ini dianggap sebagai debut Qin Hao sebagai jenius yang memiliki dua tulang tertinggi. Beberapa jenius telah datang seperti Yue Chan dan kenalan lama Shihau. Shizong, Qin Yining, dan Qin Hao muncul juga dan membuat semua orang menatap mereka. Karena tidak mungkin bertemu, Shihau hanya mengamati mereka. Kekuatan Shihau belum cukup untuk menunjukkan identitas aslinya. Shihau hanya mencari kakeknya. Kakeknya Shihau kemungkinan akan ada di acara ini. Tubuh asli kakeknya Shihau pasti akan mengamati keluarganya. Karena banyaknya orang, Shihau tidak menemukan jejak kakeknya. Tapi dengan bantuan kupu-kupu kaisar, Shihau menemukan jejak pembunuh dari kerajaan Kalestial. Tapi karena berada di keramaian, Shihau tidak dapat menyerang. Shihau hanya bisa melanjutkan pencarian di alam rahasia Yuan Tian. Selain jenius yang diundang, Gunung Bulau memberikan tempat untuk jenius lain sebanyak 3.000 orang. Terjadi seleksi untuk mencari 3.000 orang yang pantas, dan Shihau adalah salah satunya. Setelah itu, alam rahasia Yuan Tian dibuka, dan para jenius yang diundang diberikan simbol tulang. Ini adalah perlindungan untuk mereka. Jika terjadi kecelakaan, mereka akan segera keluar dari alam rahasia Yuan Tian. Hanya para undangan yang diberikan simbol tulang ini, 3.000 peserta lainnya tidak mendapatkan apapun. Giliran 3.000 peserta tambahan yang masuk, mereka dikirim ke tempat acak. Shihau dan beberapa orang lainnya dikirim ke wilayah Istana Iblis Api. Seorang pria parubaya menjaga tempat ini dan menghabisi seseorang yang mencoba memasuki wilayah terlarang. Mereka hanya diizinkan tinggal di tempat yang tidak banyak keuntungan. Setelah itu, sebuah kejadian terjadi, bangau bulu merah tiba-tiba saja keluar dan menyerang para tetua penjaga. Ada empat tetua penjaga diranah di Venflam dan berhasil mengatasinya. Kemudian para tetua ini menyuruh semua orang berkumpul. Ada harta langka yang terlihat di sebuah lembah, tapi terdapat banyak formasi pembunuhan. Para tetua ini kemudian menyuruh orang-orang sebagai pelindung hidup, tumbal yang disuruh memimpin jalan menghadapi formasi pembunuhan. Apa yang akan dilakukan si Ao ketika disuruh jadi pelindung hidup? Kita nantikan di episode yang akan datang. Untuk saat ini disini saja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!